Halo teman-teman, ketemu lagi di video vlog saya. Pada video kali ini, saya akan membuatkan dokumentasi tentang pemilihan tempat usaha. Kemarin ada teman-teman yang menanyakan, bagaimana pemilihan lokasi tempat usaha yang baik. Sekarang saya akan dokumentasikan cara saya memilih tempat usaha terdasarkan realita yang saya jalani untuk tempat usaha saya. Sebenarnya di video saya di persiapan usaha itu sudah pernah saya bahas, tapi ini khusus untuk pemilihan tempat usaha. Jadi video yang saya buat kali ini khusus tempat usaha. Dan yang menjadi contoh ini adalah Madani dan cabang-cabangnya. Untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video saya. Sehingga akan semakin banyak teman-teman yang mendapatkan kebaikan dari video ini. Sebelum saya tunjukkan lokasi dari Madani, beberapa hal yang menjadi percumaan saya ketika memilih tempat usaha, yaitu yang pertama, arah atau posisi dari tempat usaha itu. Jadi saya memilih tempat usaha itu, yang pertama pilihan utamanya adalah di sebelah barat jalan. Jadi dia menghadap ke timur. Kemudian di sebelah utara jalan menghadap ke selatan. Yang ketiga, di sebelah selatan jalan menghadap ke utara. Dan yang terakhir, di sebelah timur jalan menghadap ke barat. Mengapa saya mengikuti seperti itu? Karena saya menghindari potensi durasi waktu terpapar sinyal matahari. Semakin sedikit terpapar sinyal matahari, semakin baik. Itu menurut saya ya, jadi terhadap kualitas barang dan posisi itu juga menjadi salah satu hal yang saya perhatikan dalam memilih lokasi. Kemudian yang kedua, harus ada tempat parkir. Jangan terlalu mepet jalan. Karena konsumen akan senang jika kita menyediakan tempat parkir yang nyaman. Kemudian yang ketiga, saya memilih posisi di jalan arteri antara kecamatan atau kabupaten antara kabupaten. Yang itu bukan jalan nasional, jalan provinsi atau jalur cepat. Karena kalau itu jalur cepat, biasanya kan yang lewat truk, bus besar, dan mobil-mobil besar lah dengan kecepatan tinggi itu. Akan tidak nyaman untuk konsumen berhenti. Saya lebih suka jalan-jalan yang antar kecamatan atau antar kabupaten yang bukan jalan provinsi atau nasional atau jalur cepat. Itu yang menjadi pertimbangan saya. Nah, sekarang akan kita lihat bagaimanakah lokasi atau tempat usaha Madani ini. Dan kita akan mulai dulu dari lokasi Madani Pusat. Ayo kita mulai. Oke, teman-teman. Ini adalah lokasi Madani Pusat. Jadi, dia menghadap ke selatan. Berarti di utara jalan. Ini adalah jalannya. Nah, ini jalan antar kecamatan juga antar kabupaten. Kemudian, lebar jalannya ini sudah cukup lebar. Jadi, sekitar 10 meter ya, lebar jalannya. Kemudian, ini jalur yang sangat ramai untuk lalu-laluan mobil atau kendaraan kecil. Meskipun juga ada kendaraan besar. Ini lokasinya seperti ini. Ini di depan Madani ada pom ini juga yang baru dibangun. Dan ini jalur yang lumayan padat kendaraan. Nah, ini jalur yang bagus. Jadi, jalur seperti ini biasanya kendaraan tidak berjalan atau maju dengan kendaraan ini. Nah, kemudian di ujung sana, di sebelah timur itu ada lampu merah. Nah, untuk posisi dari lampu merah, ketika kita memilih tempat, jarak yang diambil itu minimal atau paling dekat itu adalah 50 meter dari lampu merah. Itu kalau saya. Jadi, kalau ada lampu merah, jangan terlalu dekat dengan lampu merah. Paling dekat 50 meter. Kemudian, untuk Madani ini posisinya sekitar 120 meter atau 25 meter dari lampu merah. Sehingga, dia akan sangat nyaman untuk konsumen yang baru keluar dari lampu merah, kemudian belok ke tempat kita. Ini ya. Nah, kemudian, di Madani juga tempat parkirnya luas dan nyaman. Jadi, akses masuknya juga gampang, seperti ini. Nah, ini. Nyaman, ada penuduhnya. Sehingga konsumen bisa nyaman untuk memposisikan kendaraannya. Maaf ya, alas hujan. Seperti ini. Dan, untuk parkir gratis. Jadi, kita lihat seperti ini. Oke, nanti kita akan lanjutkan ke lokasi berikutnya. Oke, teman-teman. Sekarang kita sudah di Madani Perinting. Jadi, untuk lokasi yang kedua ini, yang di Madani Perinting ini. Dia posisinya berada di barat jalan, alias menghadap ke timur. Salah satu lokasi favorit saya itu kalau dia berada di barat jalan atau menghadap ke timur. Kemudian, dia juga berada di tepi jalan kecil ya. Ini antara jalur besar. Kalau tadi, lokasi Madani Perinting ini dari Madani Perinting itu dekat. Hanya 5 menit lah. Nggak sampai 5 menit. Hanya 500 meter. Kalau tadi di sebelah sana, itu ada lampu merah. Di ujung saya ada lampu merah. Ini dari lampu merah jaraknya 200 meter. Nah, dari lampu merah itu kalau belok ke kanan sampai Madani Pusat. Jadi, jaraknya dekat. Dari Madani Pusat ke Madani Perinting ini. Nah, kemudian karena di lokasi ini juga merupakan lokasi tempat tinggal saya. Saya memilih lokasi yang juga tidak terlalu rame. Jadi, ini lokasinya juga tidak terlalu rame. Sehingga untuk keluarga itu juga lumayan nyaman. Dan di area ini, sekitar area ini, di depan pas ini ada lapangan bola. Nah, ini ada lapangan bola. Jadi, untuk kegiatan warga di sini setiap hari rame di sini. Kemudian, kalau lokasi di Madani Perinting ini, selain dia juga tidak terlalu rame, dia menjadi salah satu lokasi olahraga. Karena depannya kan ada lapangan. Jadi, banyak orang berkumpul di sini. Sehingga ini jadi tempat, apa ya, ngumpulnya orang. Sehingga juga tahu ada kegiatan usaha. Seperti itu. Ya, lumayan strategis juga sih lokasinya ya. Nah, di Madani Pusat dan Madani Perinting ini, dalam satu area ini, ini di tengah-tengah pemukiman dan kantor serta instansi sekolah. Jadi, kalau boleh saya ilustrasikan, radio satu kilo dari Madani Pusat ini, itu ada kantor kecamatan, kemudian ada kelurahan dua, kemudian ada desa itu tiga, radio satu kilo ini. Karena kebetulan, beranggir ini adalah kota distrik dulu. Kota distrik. Nah, tadi ada satu kecamatan, dua kelurahan, dan empat desa, kantor desa. Kemudian untuk sekolahnya ada satu SMA, ada tiga SMK, ada dua SMP, satu MTS, kemudian ada SD, kurang lebih delapan SD. Jadi, dari radius satu kilometer dari Madani Pusat dan Madani Perinting ini, lumayan banyak yang bisa menjadi target konsumen saya. Kemudian untuk perumahan dan sebagainya juga padat, jadi sangat diandalkan untuk populasi konsumennya. Oke ya, ini tadi untuk lokasi yang kedua di Madani Perinting, dia berada di barat jalan menghadap ke timur, kemudian di pinggir jalan kecil. Nah, kemudian jalan kecil ini juga, kalau waktu jam kantor, tentu kan rame ini yang lewat sini. Ini juga jalan tebusan. Jadi jalan juga halus, mobil, motor juga berlalang di sini, tapi tidak, rame-nya itu tidak, apa, kontinu. Kalau di Madani itu setiap saat rame. Kalau di sini itu hanya pagi, siang, sore rame. Nah, kemudian depan ada lapangan, ada tempat aktivitas orang-orang ngumpul di sini, sehingga saya juga bisa membuka usaha macem-macem. Oh ya, dulunya ini adalah cafe ya. Nah, ini dua cafe. Masih ada sisa-sisa ya, tapi sekarang sudah kita fungsikan sepenuhnya untuk kegiatan digital printing. Ini karena sekarang lagi pandemi, juga orderan kita juga tidak terlalu banyak. Jadi untuk proses cetaknya kita hanya lakukan sore, walaupun rame sekali, biasanya pagi sebagai sayang cetak. Oke ya, demikian untuk yang di Madani printing. Nanti kita mencari lagi untuk yang di Madani belautan dan Madani bendok. Nah, teman-teman, sudah kita saksikan tadi bagaimana kondisi lokasi Madani pusat dan Madani printing. Saya akan memberikan sedikit evaluasi. Yang pertama, bahwa Madani pusat itu terletak di utara jalan. Dia menghadap ke selatan. Kemudian dia berada di pinggir jalan antar kecamatan. Bukan jalur cepat, bukan jalur provinsi, dan bukan jalur nasional. Sehingga dia tidak dilalui oleh kendaraan besar ataupun dalam kecepatan tinggi. Kemudian jaraknya dari Rambu Merah itu sekitar 125 meter. Ini jarak yang ideal. Dan dia berada di lingkungan yang tidak terlalu rame lalu lintasnya tadi. Kemudian, lokasi parkirnya juga nyaman. Nah, ini sangat penting untuk kenyamanan konsumen. Kemudian, dari lokasi Madani pusat tadi, untuk calon konsumen yang sudah saya lakukan survei, sedikit banyak gambarnya seperti ini. Ada satu kantor kecamatan, kemudian ada dua kelurahan, kemudian ada tiga desa, ada satu SMA, ada tiga SMK, kemudian ada dua SMP, ada satu MTS, kemudian ada SD sekitar delapan. itu dari radius 1 km dari Madani pusat. Kemudian, untuk Madani Berinting, dia posisinya juga tidak terlalu jauh dari Madani pusat, tetapi dia berada di jalur yang lain, dia berada di sebelah barah jalan, menghadap ke timur, kemudian 100 meter dari Rambu Merah. Jalur yang ada di depan, atau jalan yang ada di depan Madani Berinting ini juga, bukan jalur yang rame, jalur cepat, tapi dia jalan tembus sebenarnya, atau apa ya istilahnya, pokoknya ini jalur tembus lah, jalur alternatif, dia rame ketika pagi, siang, dan sore, sepihnya sepi jalur ini. Kemudian dia berada di dekat lapangan, yang selalu rame pagi dan sore. Karena di Madani Berinting ini juga, saya gunakan sebagai tempat tinggal, sudah cukup lumayan nyaman, daerahnya tidak terlalu berisik untuk tempat istirahat. Nah, untuk yang video kali ini, dua tempat dulu, untuk video berikutnya, nanti akan saya videokan, untuk lokasi Madani Bendo dan Madani Belotang. Jangan sampai ketinggalan video saya, jika teman-teman ada yang kurang jelas, silahkan tulis di kolom komentar, nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Untuk teman-teman yang belum masuk di grup WA, bisa WA saya di 0813-5909-3148. Nanti teman-teman akan saya masukkan di grup, kita bisa sharing, kita bisa berbagi ilmu, berbagi pengalaman dengan teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Tetap semangat dan salam sukses! Terima kasih sudah menonton video saya.